Rudal Rusia hantam pasukan Israel yang berada di wilayah Palestina. Di tengah ketegangan yang terus meningkat di timur tengah, sebuah insiden dramatis terjadi pada hari Minggu, 4 Agustus 2024. Sebuah rudal yang diduga diluncurkan oleh Rusia, mengantam posisi pasukan Israel yang berada di wilayah Palestina. Insiden ini menambah daftar panjang konflik di kawasan tersebut dan memicu reaksi keras dari komunitas internasional. Sebuah rudal dengan daya ledak tinggi mengantam basis militer Israel di kota Ramallah tepi barat. Saksi mata melaporkan ledakan dahsyat yang terdengar hingga radius beberapa kilometer. Pasukan penyelamat segera dikerahkan untuk mengovakuasi korban dan menangani situasi darurat. Pemerintah Israel segera merespon dengan mengecam tindakan yang dianggap sebagai provokasi serius. Dalam sebuah pernyataan resmi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini sebagai tindakan terorisme internasional dan berjanji akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi kedaulatan dan keselamatan negaranya. Di Moskow, Kementerian Pertahanan Rusia mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Mereka mengklaim bahwa peluncuran rudal tersebut adalah bagian dari latihan militer yang tidak disengaja mengarah ke wilayah Palestina. Insiden ini menarik perhatian dunia internasional. Amerika Serikat dan Uni Eropa segera mengeluarkan pernyataan yang menyerukan penyelidikan menyeluruh terhadap insiden tersebut. Serangan ini diperkirakan akan memperkeruh situasi di Timur Tengah yang sudah tegang. Israel telah meningkatkan keamanan di wilayah perbatasannya dan memperketat pengawasan di tepi barat. Di sisi lain, kelompok-kelompok militan di Palestina mengecam tindakan Rusia dan menyatakan solidaritas dengan korban serangan tersebut. Maria Zakarova pada Rabu mengkritisi serangan Zionis yang tak memperhatikan wilayah yang sedianya jadi tempat aman bagi warga sipil di jalur Gaza. Rusia menyebut, negaranya sejak awal berusaha keras menghentikan langkah Israel yang terus menggempur jalur Gaza. Rusia sejak awal sudah mendesak perundingan antara Israel dan Palestina untuk menyelesaikan konflik berdasarkan solusi dua negara. Ancaman yang senada juga disampaikan, WC-O merespon serangan Israel di jalur Gaza. WC-O khawatir meningkatnya aktivitas perang yang dilakukan pasukan Israel di Rafah Selatan Gaza akan membahayakan banyak lama. Koordinator Urusan Kemanusiaan dan Bantuan Darurat PBB, Martin Griffiths, juga memperingatkan serangan darat Israel ke kota Rafah dan penutupan pintu penyeberangan Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Pemerintah Rusia angkat suara soal penyerbuan yang dilakukan kepolisian Israel ke Masjid Al-Aqsa, Yerusalem pada Rabu. Pernyataan disampaikan oleh jurubicara kementerian luar negeri Rusia, Maria Zakharova. Zakharova mengatakan Moskow sangat memperhatikan situasi yang berkembang di Yerusalem. Menurutnya, kondisi itu telah mengantagoniskan seluruh agama di dunia. Moskow mengungkapkan keprihatinan serius tentang putaran eskalasi lain antara Palestina dan Israel yang mengancam untuk berkembang menjadi konfrontasi bersenjata skala penuh seperti yang telah terjadi berkali-kali di masa lalu. Kebetulan, tanggal Hari Raya Keagamaan umat Kristen, Muslim, dan Yahudi menambah ketegangan situasi, kata Zakharova di saluran telegram kementerian itu dikutip Anadolu Agency. Rusia juga mengatakan dalam sebuah pernyataan di situs webnya bahwa situasi di Yerusalem menunjukkan bahwa hanya kesepakatan politik yang dapat memastikan penyelesaian berkelanjutan dari konflik yang telah berlangsung lama. Kami berangkat dari fakta bahwa tidak ada alternatif untuk memulai kembali proses perdamaian antara Palestina dan Israel di bawah kerangka hukum yang disetujui oleh PBB berdasarkan prinsip dua negara, pungkasnya. Selain itu, pihak Rusia menuntut di akhirnya semua tindakan sepihak yang merusak prospek penyelesaian dan penghormatan terhadap status quo tempat-tempat suci Yerusalem yang mencakup akses bebas ke sana oleh perwakilan semua agama. Kami juga meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk memperhatikan penyelesaian Israel-Palestina. Rusia mendesaknya untuk melibatkan seluruh potensi misi PBB Timur Tengah untuk analisis menyeluruh terkait kejadian ini. Tambahnya, ketegangan meningkat di tepi barat yang diduduki pada hari Rabu setelah polisi Israel menahan sekitar 350 jamaah dari dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Mengelilingi Aula Doa Al-Kibli, polisi Israel naik ke atap masjid, menghancurkan jendela, dan awalnya menggunakan bom suara terhadap jamaah di dalamnya. Beberapa orang di masjid mencoba melawan polisi dengan melemparkan kembang api. Di sisi lain, orang Yahudi menyebut daerah itu Temple Mount, dengan mengatakan bahwa itu adalah situs dua kuil Yahudi di zaman kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al-Aqsa berada, selama Perang Arab Israel. Itu menganeksasi seluruh kota pada tahun 1980 dalam suatu langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional. Sementara itu, hubungan antara Tel Aviv dan Ramallah semakin memanas kembali pasca Benjamin Netanyahu menjadi Perdana Menteri Israel. Diketahui, Netanyahu disokong oleh Partai Kanan Israel, Likud, yang cukup keras dalam menyikapi Palestina. Militer Israel bersiap menghadapi kemungkinan serangan langsung dari Iran dalam dua hari mendatang, Jumat. Namun, menurut laporan, Iran belum memutuskan dengan pasti apakah akan melancarkan serangan tersebut. Menurut laporan Wall Street Journal yang dikutip Anadolu, serangan potensial Iran ini diperkirakan sebagai tindakan balasan atas serangan Tel Aviv terhadap gedung konsulat di kompleks kedutaan besar Iran di Damascus. Tel Aviv tengah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan serangan langsung dari Iran yang diperkirakan akan terjadi pada Israel bagian selatan atau utara, mungkin hari Jumat atau Sabtu. Demikian yang diungkapkan oleh sumber tersebut seperti laporan Anadolu, Jumat. Sementara itu, sumber lain yang dilaporkan mendapat informasi dari pihak kepemimpinan Iran menyatakan bahwa meskipun pembahasan tentang rencana serangan sedang berlangsung, keputusan akhir belum diambil. Berdasarkan laporan intelijen dari pejabat Amerika Serikat, Iran kemungkinan akan melancarkan serangan balasan di dalam Israel dalam beberapa hari mendatang, seorang penasihat Ayatollah Ali Khamenei Iran menyatakan, rencana serangan sudah ada di depan pemimpin tertinggi dan dia masih mempertimbangkan risiko politik. Pada tanggal 1 April, serangan udara menghantam gedung konsulat di kompleks kedutaan Iran di Damascus yang menyebabkan tujuh orang tewas, termasuk dua jenderal senior dari Garda Revolusi Iran. Pada Rabu, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menyalahkan Israel atas serangan tersebut, sambil menegaskan bahwa Israel harus dihukum dan menyatakan bahwa mereka akan membayar atas kesalahannya, sambil juga menyalahkan Amerika Serikat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.